Ini tepatnya di samping Ramayana, Kota Bukit Tinggi Nah tidak jauh lagi, sebentar lagi kita akan ketemu Jamgadang Nah itu dia Jamgadang, Kota Bukit Tinggi Jembatan Limpape, nah kalau dari sebelah kanan itu dari kebun binatang Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Youtube Gumilang Jalan-Jalan Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini saya masih berada di Kota Wisata Yang sekarang menjadi Kota Bung Hatta, Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat Kita berjalan dari bawah sana, tadi dari Ngarai Siano Kemudian di depan ini ada Hotel Santika Bukit Tinggi Yang di Kota Padang itu namanya Santika Premier Nah disinilah Hotel Santika Bukit Tinggi Itu dekat Ngarai Siano Kalau kita belok ke kiri ini nanti kita akan menuju ke rumah sakit Ahmad Mukhtar, Kota Bukit Tinggi Kemudian kita belok ke kanan akan menuju ke kebun binatang Bukit Tinggi Dan lanjut terus kita nanti akan ketemu Jamgadang Kemudian kita terakhir parkir di pasar atas Kota Bukit Tinggi Nanti kita akan parkir di basement pasar atas Kota Bukit Tinggi ya Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe-nya dulu ya teman-teman Karena itu semua sangat bermanfaat bagi saya Kalau like tinggal gampang tekan tombol tanda jempol yang ada di sebelah kiri bawah ini Klik satu kali sudah cukup itu sangat bermanfaat sekali buat saya Dan yang ingin yang ditanyakan boleh komentar di bawah itu Sangat bermanfaat juga untuk kemajuan dan perkembangan channel saya Supaya lebih bagus lagi ya Nah kita ini sudah berjalan menuju ke arah rumah sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi Kemudian nanti di depan rumah sakit itu ada simpang belok ke kanan Nanti kita akan tembus ke kebun binatang Bukit Tinggi Nah ini sudah terlihat di sebelah kiri ini adalah rumah sakit Ahmad Mukhtar Kota Bukit Tinggi Kemudian kita akan menuju ke arah sebelah kanan ini Nah kita belok ke kanan Ini tanjakannya juga lumayan cukup curam ya Di sebelah kanan ini Kita akan belok dulu tunggu ada mobil Kita sudah mulai belok ke atas Kita nanti akan ketemu kebun binatang Bukit Tinggi Nah sebelah kiri ini sudah terlihat pagar kebun binatang Oh sorry Ini yang sekarang dulu ada kebun binatangnya di sebelah kiri ini Tapi sekarang ini cuma hijauan atau ruang terbuka hijau Yang di dalam itu ada benteng Fordekok Kemudian dari sini juga bisa masuk ya Nanti kita akan nyebrang jembatan Limpapeh Kemudian nanti ketemu kebun binatang Bukit Tinggi yang di seberangnya sana Kemudian di sebelah kanan ini ada hotel Hotel yang cukup besar ya di sebelah kanan ini Kemudian kita ini nanjak terus ke arah ke atas Nanti kita juga akan ketemu Rocky Hotel di jalannya lewat sini juga Nah ini ada hotel apa ini ya Nah ini lurus Kita sudah hampir sampai di gerbang masuk ke kebun binatang Bukit Tinggi Tapi ini kita melalui pintu di benteng Fordekok Dan pintu satu lagi ya Bukan yang dekat Jamgadang Nanti kita juga akan ketemu yang pintu masuk dari dekat Jamgadang Jadi ke kebun binatang Bukit Tinggi itu cukup jalan kaki menuju ke kebun binatang Bukit Tinggi dari Jamgadang Nah kita lanjut terus Nah ini sebelah kanan ada Rocky Hotel Di depan sana nanti akan ada ketemu Rocky Hotel ini Ada Rocky Hotel nih disini yang banyak Harley Davidson disini nginap di Rocky Hotel ini Nah teman-teman perhatikan sebelah kanan ini adalah Rocky Hotel yang sangat besar Ini merupakan salah satu hotel terbesar pertama yang di kota Bukit Tinggi Menurut saya kalau nggak salah mohon kalau salah diperbaiki ya Karena disini juga sudah banyak sekali hotel-hotel besar ya Sekarang disini ada juga Hotel Santika Bukit Tinggi yang cukup lumayan besar Nah kita lanjut terus nanti kita akan ketemu disini nanti Jembatan Limpape Nah jadi kita akan ketemu Jembatan Limpape Kemudian nanti akan ketemu Pasar Bawah, Kota Bukit Tinggi Kemudian kita parkir di basement di bawah Nah kita lanjut terus ke sini Jadi kalau kita ke Bukit Tinggi itu jalannya agak bingung ya Kalau pertama karena muter-muter Sebenarnya disitu saja kotanya kecil Bukit Tinggi ini Nah kita tembusnya disini nih Di depan hotel Novo Hotel Hotel Kota Bukit Tinggi Nah kalau dari sebelah kanan ini Kita dari lapangan kantin kalau belok ke kanan itu dari bawah Nah itu Novo Hotel Kota Bukit Tinggi yang sangat terkenal Hotel di dekat jam gadang Kota Bukit Tinggi Jadi sebentar lagi kita akan sampai di jam gadang Kota Bukit Tinggi Seperti ini lah suasana jalanan yang ada di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Kota Wisata Banyak bendi disini Nah kita akan belok ke kiri disini Kalau belok ke kanan sana itu Proboden tidak bisa masuk ke sana ya Nah ini ada Novo Hotel Hotel Kita lurus kesini Nah tepat kalau teman-teman mau parkir di bawah Basement Ramayana Itu kita tinggal belok ke kiri nih Belok ke kiri ada Honda Brio hitam Itu belok ke kiri Itu parkir di bawah basement Ramayana Kalau mau parkir di sana Tapi saya ingin parkir di pasar atas Kota Bukit Tinggi Nah lurus terus ini Ini di sebelah kiri Tampak trotuar yang sangat-sangat keren Ada pohon-pohon besar Kemudian sangat bersih sekali ini Trotuar disini Ini tepat di samping Ramayana Nah teman-teman perhatikan trotuar sebelah kiri ini Keren kan Ada tumbuh-tumbuhan pohon yang besar Nah ini kita sudah sampai di depan Jam gadang Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Ini dia guys Sudah terlihat jam gadangnya Kita belok ke kiri Nah kalau lurus terus nanti Kita juga akan ketemu lagi Ke lapangan kantin Kita kembali ke arah Kota Padang Kalau lurus terus itu nanti bisa tembus Ke lapangan kantin Kemudian ini tepat di depan Ramayana Yang berhadapan langsung dengan jam gadang Kota Bukit Tinggi Nah kalau teman-teman mau parkir di bawah basement Ramayana ini Tidak bisa masuk dalam Di depan Arah depan ini ya Karena ini adalah pintu keluar Ramayana Kota Bukit Tinggi Dan tampak di depan itu ada air mancur Yang sangat indah sekali Menghiasi pelataran jam gadang Kota Bukit Tinggi Di sini ada Ramayana Kemudian ada Nah restoran Simpang Raya Di depan jam gadang Nanti malam kita akan coba makan di Simpang Raya Di sini ya Itu yang sangat terkenal Karena lokasinya tepat berada di depan jam gadang Dan ini air mancur di depan sini Ini ada Memang di Bukit Tinggi itu ya memang macet ya Agak sedikit macet Karena jalannya ya lumayan sempit Kemudian kendaraan orang wisatawan ramai Jadi Memang kabarnya sudah tidak bisa dibesarkan lagi Karena ya sudah Hai mantap pak Nah ini ada rombongan Harley Davidson Yang sedang berkunjung ke Kota Bukit Tinggi Kota Wisata Sumatera Barat Selamat datang di Kota Bukit Tinggi Bapak-bapak ini Yang membawa motor yang sangat gagah-gagah motornya Dan kita berhenti sebentar Karena ini ada Harley mau lewat sebentar ya Mantap Keren-keren pak Keren Kita tunggu sebentar Karena ini sepertinya ada acara ya Jadi ini memang dikawal polisi mungkin Karena ini sedang ada acara ya Alhamdulillah Mudah-mudahan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat Dan terima kasih untuk teman-teman Dari Harley Davidson yang telah mempromosikan Kota Bukit Tinggi Khususnya di daerah kawasan Jamgadang ini ya Karena ini juga membangkitkan ekonomi Kreatif ekonomi yang ada di sekitar Kota Bukit Tinggi Karena ya Harley Davidson itu terkenal kantong-kantong tebal Mudah-mudahan banyak berbelanja di Kota Bukit Tinggi ini Belanja oleh-oleh Belanja kain tenun Kain songket Pokoknya luar biasa lah Kota Bukit Tinggi ini paket lengkap Dan kita akan maju terus ke sana Dan ini kita juga belum bisa berjalan Karena ini suasananya sangat macet sekali Dan ini Harley Davidson Kapan ya saya bisa Ya cukup lah merasakan saja Mungkin nggak beli nggak apa-apa Yang penting ingin merasakan naik Harley Davidson itu seperti apa Karena saya juga belum pernah Bonceng pun belum apalagi bawa Nah ini ada KFC Kalau ke sebelah kanan ini kita bisa parkir motor ya Ini di deretan sini juga Di bahu jalan ini banyak parkir motor Parkir bendi Kita akan parkir di pasar atas Padahal pasar atas itu Kita sudah sampai di depan jam gadang ini Ada pasar atas Tapi kalau kita mau parkir di basement pasar atas itu Kita harus muter dulu ke sini Kita harus lewat di jembatan Limpape Kemudian kita juga harus melewati pasar Pasar bawah ya Atau pasar lereng nanti Nanti kita akan lihat ke depan sana Nah ini suasana di kota Bukit Tinggi Sumatra Barat Pada hari Minggu Lumayan macet ya Di kota Bukit Tinggi ini Karena ya kotanya ini Banyak dikunjungi wisatawan dari luar negeri Maupun dalam negeri Wajar ya Kalau kota Bukit Tinggi ini Disebut kota wisata Dan entah kenapa Sekarang ini disebut kota Bung Hatta Ya mungkin karena Bung Hatta lahir di Sumatra Barat Yang tepatnya di kota Bukit Tinggi ini Makanya untuk mengenang beliau Mengenang pahlawan Republik Indonesia Bung Hatta Dan dulu juga pernah menjadi wakil presiden Mendampingi Bapak Soekarno Itu adalah wakil presiden Republik Indonesia Yang pertama yaitu Bapak Hatta Jadi Bapak Hatta itu lahir di Sumatra Barat Tepatnya di kota Bukit Tinggi Tapi saya kurang tahu ya Kota kecilnya itu lahirnya di mana Nah ini kita Belok ke kanan atau lurus ke sini Dan sudah tampak di depan itu Ada jembatan Limpape Itu jembatan yang sangat terkenal Kemudian ini juga dikenal dengan Kampung Cina Ada yang bilang subscriber Gumilang Jalan-Jalan itu Bahwa di sini ini adalah Kampung Cina atau benar Atau gimana ya Karena di sebelah kiri ini terlihat Ada seperti klenteng atau Bangunan yang Ornamene itu Seperti bangunan-bangunan Etnis Tionghoa Nah di sebelah kiri ini Kita lurus terus Ini ada jembatan Limpape Yang di sebelah kanan kita ada Kebun Binatang Bukit Tinggi Kemudian yang di sebelah kiri Nyebrang jembatan ini Adalah Benteng Fort Dekok Jadi Kalau kita masuk dari Jamgadang Kemudian Kita masuk ke Kebun Binatang Bukit Tinggi Nyebrang lewat jembatan Limpape Dan akan tembus di Benteng Fort Dekok tadi Kita akan belok ke kanan Karena kita akan menuju Parkiran yang ada Di bawah basement Pasar atas kota Bukit Tinggi Jadi Kita untuk menuju ke sana itu Agak mutar-mutar Padahal Tadi sudah dekat ya Karena sudah di depan mata Di dekat Jamgadang Tapi kita harus mutar ke sini Dan ini kalau musim liburan Atau lebaran Wah Macetnya luar biasa Karena Saya pernah itu Pas liburan Ke kota Bukit Tinggi Dan lewat jalanan ini Wah Rasanya nyerah saya Ingin meletakkan kendaraan Di satu tempat Kemudian Ya gimana ya Barang-barang kita Bawanya juga susah Dan transportasi di sini Ada sih Cuma ya kurang Apa ya Seperti Kalau di Padang kan Ada Trans Padang Tapi kalau di Bukit Tinggi Ini belum ya Mungkin ya karena Terlalu kecil Atau gimana Mudah-mudahan Kedepan ada Trans Bukit Tinggi Sangat keren sekali Kalau seandainya Ada Trans Bukit Tinggi Kita tinggal taruh Mobil kita di jauh Tempat yang jauh Tidak harus masuk Kedalam kota Dan kita bisa Menggunakan Trans Bukit Tinggi Nantinya Karena tidak semua Orang itu Nyaman naik angkot ya Ya kalau saya sih Nyaman-nyaman aja Masih naik angkot Mungkin ada Teman-teman kita Dari luar daerah Luar provinsi Nah ini Gedung parkir juga Ini teman-teman Tuh lurus Itu adalah Gedung parkir Kita juga bisa parkir di sini Dan kalau kita Mau ke Jamgadang Agak jauh Jalannya kalau dari sini Nah ini parkir Kebun binatang Di sini nih Wah iya Kalau kita parkir Kebun binatang Di sini Nah karena di atas itu Adalah kebun binatang Nah ini Perhatikan teman-teman Tuh Ini Kita melingkar Mengelilingi Pagar di kebun binatang Yang sebelah kanan ini Adalah Kebun binatang Jadi parkir di bawah sana Tadi Dan ini Di bahu-bahu jalan Ini ternyata bisa parkir Agar lebih dekat Ke pintu gerbangnya Kalau di bawah tadi kan Lumayan agak jauh ya Kalau di sini Nah ini terlihat Jalan kaki Menuju kebun binatang Parkirnya di bawah sana tadi Kemudian kalau di sini Masih ada Kita juga bisa parkir nih Di sini Nih Parkir di tepi-tepi jalan ini Tapi ya Membuat macet Ini jalan satu arah ya Yang dari atas Nggak bisa lewat sini Teman-teman Perhatikan di sebelah kanan ini Kita ketemu lagi Kebun binatang Kota Bukit Tinggi Nah ini Macet Sudah tanjakan Macet lagi Sudah mulai jalan lagi Dan tepat di depan kita Sebelah kanan Ada rumah Gadang Atau Seperti Pintu gerbang Rumah Adan Minangkapo Nih Pilok kanan ini Yang banyak orang jualan Ini adalah Masuk pintu gerbang Ke kebun binatang Bukit Tinggi Ini banyak bendi-bendi Di sini Nah itu Di depan sudah terlihat Pasar atas Kota Bukit Tinggi Jadi kita tadi itu muter Padahal kita tadi Sudah di depan sana nih Di depan Jam Gadang Depan ramayan ini Di depan kita Kemudian untuk Menuju parkiran Di bawah Basemen Pasar atas Kota Bukit Tinggi Kita masih muter Sejauh apa tadi ya Dan itu pun Kadang macet Nah Tapi parkiran Di bawah Basemen Kota Bukit Tinggi Ini menurut saya Strategis Karena Lebih dekat dengan Kebun binatang Dekat dengan Los Lambung Nasi Kapo Itu sudah saya Buatkan video sebelumnya Kemudian dekat Dengan Jam Gadang Nah ini dia Pasar atih Bukit Tinggi Yang sekarang ini Sudah diperbaiki Dan sudah keren ya Pasar atih Bukit Tinggi ini Kita belok ke kiri Kalau lurus Nanti kita tembus Ke jalan Minangkabau Kemudian tembus Ke jam gadang Nanti kita juga akan Kelihatan ini Jam gadang Dari pasar atih Kota Bukit Tinggi Nah ini Tempat parkirnya Yang cukup nyaman Saya rekomendasikan Kalau teman-teman Mau berkunjung Ke Jam gadang Atau kebun binatang Teman-teman Tinggal parkir disini nih Di bawah Basement Pasar atas Kota Bukit Tinggi Ini sangat nyaman Sekali Dan kita Kalau mau naik Ke atas Tidak usah Ragu Atau khawatir Karena ada lift Ada eskalator Kalau bawah Family kita Yang sudah berumur ya Nah ini dia Basement Pasar atih Kota Bukit Tinggi Tepat di depan Jam gadang Yang ada Di depannya Depan pasar atih Kota Bukit Tinggi Ini adalah Jam gadang Kemudian ada Ramayana Kemudian kalau mau parkir Di bawah basement Ramayana tadi Juga enak Tidak usah muter-muter Tapi Biasanya sih Penuh ya Kalau musim liburan Atau lebaran penuh Kalau sudah penuh Kita masuk ke dalam Ya kita keluar lagi Akan tembus ke sini nanti Ini dia Dalamnya Pasar atih Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Itu juga sudah saya buatkan Vlog sebelumnya Keliling di Sekeliling seputaran Pasar atih Kota Bukit Tinggi Ini Kita akan naik ke atas Dari atas ini Terlihat jam gadang Nah kita parkir Tepat di bawah gedung ini Ada basement Dan itu dia Jam gadang Yang terlihat Gagah-megah Di ujungnya sana Ada gunung Singgalang Ya tepat Berada di depan itu Gunung Singgalang Dan ini dia Jam gadang Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Wow Keren Ramai sekali Suasana yang ada Di pelataran Jam gadang Kota Bukit Tinggi ini Oke teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti Jalan-jalan kita hari ini Nanti akan ada Vlog-vlog saya selanjutnya Mungkin masih di sekitaran Kota Bukit Tinggi Kabupaten Tanah Datar Kota Padang Panjang Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya Sampai jumpa